Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada kawan pajak semua, teman-teman rekan-rekan semua Kembali lagi kita asisten penyuluh dari KPP Pratama Ciamis Kali ini kita akan membahas peraturan terbaru ya, tahun 2024 Nomor peraturan itu PR5 ya, PR5 tahun 2024 Nah sebelum kita masuk ke aturan itu mungkin kita perkenalkan diri dulu saja Saya Sulwan Ubarok, bisa dipanggil Wawan Kemudian saya Imet Nurkarisma, bisa dipanggil dengan Imet Jadi atur yang baru ini terkait apa Kak Imet? Nah ini masih ada kaitannya sama peraturan sebelumnya ya, PMK 168 Itu tentang PPH Pasal 21 juga sih Nah di peraturan ini mungkin judulnya adalah Peraturan Direktural Jenderal Pajak nomor 5 tahun 2024 Ini tentang perubahan atas peraturan Direktural Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2021 Yaitu tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemotongan pajak Terus bentuk isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa bagi instansi pemerintahan panjang judulnya Jadi ini sebenarnya terkait dengan perubahan ya? Perubahan ya, lebih ke perubahan bukti pemotongan Oke Nah ini latar belakangnya apa sih adanya PR 5 tahun 2024 ini? Oke yang pertama adalah terdapat perubahan ya pengaturan pemotongan PPH Pasal 21 Atau Pasal 26 ya Subungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan subungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 Dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 Mungkin yang kedua apa ini latar belakangnya? Kemudian yang kedua pemotong pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 Atas penghasilan subungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi Pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan dan melaporkannya dalam surat pemberitahuan Jadi ini mengingatkan juga ya terkait dengan latar belakang tadi Nah yang ketiga adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 243 tahun 2014 Tentang surat pemberitahuan atau SPT Sebagaimana telah beberapa kali dibuat terakhir dengan PMK nomor 18 tahun 2021 Oke yang keempat Pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 12 PMK 03 tahun 2017 Tentang bukti pemotongan dan atau pemotongan pajak penghasilan Nah itu beberapa latar belakang Nah yang terakhir adalah ketentuan di PER 17 tahun 2021 Ternyata belum mampu menampung kebutuhan perubahan Pengaturan pajak penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 Sehingga perlu dilakukan perubahan Oke jadi juga mengakomodasi terkait perubahannya yang diperlukan begitu ya Betul dan di aturan ini ini pokok perubahannya Yang pertama itu ada penyesuaian bentuk formulir Untuk mengadopsi kebutuhan PMK 168 tahun 2023 Oke dan juga yang baru juga nih Ada penambahan formulir bukti pemotongan bulanan 1721 A3 Yang diketentuan sebelumnya belum diatur Nah ini baru nih ya Baru 1721 A3 Nah mungkin ini juga yang perlu diperhatikan banget ya Ini bulanan jadinya ya Kalau mungkin 1721 A1 atau A2 itu kan tahunan ya Nah ini yang baru adalah yang bulanan Oke Nah bisa dilihat mungkin nanti ini adalah struktur dari peraturan ya PR5 tahun 2024 Ada ketentuan pasal tentang bukti pemotongan dan lain-lain gitu ya Nah ini ketentuan khusus nih Ada ketentuan khusus di pasal 11 ya Pasal 11 Ini tentang apa ini Kak Suwan? Jadi terkait perubahan atas 5 pasal dan lampiran Terkait dengan ketentuan khususnya Yang pertama pasal 2 ayat 1 nya Pemotongan pajak Atas penghasilan subuhan dan pekerjaan Atau jabatan yang diberikan kepada A. Pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiunan secara berkala Dan yang kemudian Pegawai negeri sipil Anggota tentara nasional Indonesia Anggota kepolisian Republik Indonesia Pejabat negara dan pensiunannya Sejak tanggal 1 Juni 2024 Sampai dengan berlakunya peraturan Direktur Jenderal ini Yang tidak dibuat bukti pemotongan pajak penghasilan 21 bulanan Tetap dapat diperuntungkan dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 Untuk masa pajak terakhir Kemudian peraturan ini Mulai berlaku sejak masa pajak Juni 2024 Terkait ini mungkin yang perlu digarisbawahnya adalah Mulai berlakunya mungkin ya Jadi mulai berlakunya adalah Masa pajak Juni 2024 2024 berarti harus Bikin formulir tadi ya 1721 A3 Yang bulanan Nah ketentuannya kan karena Ini peraturannya juga keluar di pertengahan tahun Jadi yang dari masa sebelumnya Dari Januari sampai dengan sebelum peraturan ini berlaku Ya tadi ketentuannya tetap dapat diperhitungkan ya Betul karena itu juga mengakomodasi masa sebelumnya Iya tapi setelah peraturan ini berlaku Seterusnya setiap bulan harus bikin ini ya A3 Nah ini ada pokok-pokok perubahan ya Di per 5 tahun 2024 ini Yang pertama ada penambahan jenis bukti potong gitu ya Nah ini penambahan bukti potong pasal 21 bulanan yang Tadi ya A3 gitu Tadinya kan cuma tahunan A1 atau A2 Jadi bulanan A3 ini bagi pegawai tetap atau pensiun Menerima uang terkait pensiun secara berkala Setelah bagi pegawai negeri sipil Tentara Nasional Indonesia Anggota Polri Pejabat Negara atau pensiunannya gitu ya Kemudian juga mungkin menambahkan ya Menyesuaian judul dan penambahan baris Pada bukti pemotongan 1721 A1 Mungkin diantaranya Judul bukti pemotongan 1721 A1 Disesuaikan dengan terminologi Dalam ketentuan umum PMK 168 tahun 2023 Kemudian ada beberapa hal yang Dapat ditambahkan atau Diubah dalam ketentuan tersebut Kalau yang nomor tiga Nah nomor tiga tentang pokok perubahannya Itu ada penambahan dan perubahan baris Pada bukti pemotongan 1721 A2 Jadi yang lama nanti Hasil setekannya akan berubah ya Ini ada penambahan atau perubahan ya Jadi disitu ada menambahkan contohnya Ada zakat sumbang atau sumbangan keagamaan Kemudian ada mengubah baris Disitu ada yang PP pasal 21 dan 6 yang terdipotong di lunasi ya Itu ada perubahan intinya Di form untuk 1721 A2 nya Mungkin yang selanjutnya ada perubahannya apa sih? Baik Yang mungkin yang keempat ya Penyesuaian kode objek pajak Pada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Final atau tidak final Dan induk formulir Yang mungkin urayanya adalah Penghapusan judul KOP bukan pegawai Yang menerima imbalan yang bersifat Berkesinambungan Nah itu memang judulnya Dirubah ya KOP-KOPnya dirubah Karena memang Udah nggak lagi ada pemisahan Berkesinambungan Ataupun yang tidak berkesinambungan gitu ya Jadi ini judulnya dirubah Kemudian selanjutnya Perubahan yang nomor 5 adalah Adanya penambahan daftar bukti Kode negara domisili Ya ada petunjuk pengisian bukti Bukti potong 172126 Ini untuk yang Penambahan ya Penambahan jumlah negara Dari 194 negara menjadi 249 negara Itu yang pasal 26 ya Dan juga menambahkan lagi Terkait perubahannya Ada penambahan kode dokumen Dalam struktur penomoran Bukti pemotongan 21 atau 26 Instansi pemerintah Penambahan kode dokumen Tiga untuk kode dokumen Untuk pemotongan PPH pasal 21 Selain masa pajak terakhir Bagi peguat tetap Atau pensiunan yang menerima Uang terkait pensiun secara berkala Serta bagi pegawai negeri sipil Anggota tentara nasional Indonesia Anggota kepolisian Republik Indonesia Pejabat negara Atau pensiunannya Dalam formulir 1721 A3 Nah sebetulnya ada penambahan Kemudian yang ketujuh Ada pokok perubahannya Yaitu penambahan keterangan Pada baris nomor 13 Di formulir 1721 A1 Ini untuk mengakomodasi ya Jika ada kelebihan penyetoran Atau pajak terhutang Atau kompensasi Yang berasal Lebih dari satu masa pajak Dengan tahun pajak yang berbeda Berarti nanti ada potensi Dapat terjadi adanya Kelebihan begitu ya Lebih dari nanti kompensasi sih ya Kompensasi ya Pelaporan PPH pasal 21 Kemudian yang nomor 8 Baik Terkait perubahan pokok nomor 8 Yaitu penambahan contoh Dalam lampiran untuk menegaskan Penghitungan PPH Dalam hal Pada satu masa pajak Terdapat pegawai non-PNS Yang menerima penghasilan Dengan PPH ditanggung pemerintah Dan PPH tidak ditanggung pemerintah Atau non-DTP Yakni terkait kurayanya Pada masa diterimanya Penghasilan Penghitungan PPH terhutang Dipisahkan Antara penghasilan yang PPHnya DTP Dan penghasilan yang PPHnya non-DTP Yang kemudian Pada masa pajak terakhir Dilakukan penghitungan kembali Atas PPH yang DTP dan yang non-DTP Nah itu nanti adalah ya Iya nanti ada contohnya Biar lebih Kepamersapi Yang selanjutnya Pokok perubahannya Yaitu adalah Perubahan COP Perubahan COP Dalam lampiran 2 PER 17 2021 Jadi uraian perubahannya Yaitu ada penambahan COP Berdasarkan PER 1 Tahun 2023 Kemudian PP55 Tahun 2022 Dan PP12 Tahun 2023 Isinya judulnya aja yang ganti Ada yang berubah Kemudian ketentuan lain Yaitu Pemotongan yang telah dilakukan Atas penghasilan yang diterima Dan atau diterima oleh pegai tetap Dan pensiunan yang menerima uang Terkait pensiunan berkala Terus PNS TNI Polri Pejabat negara Dan pensiunannya setiap bulan Sebelum PER dirjen ini Berlaku Nah itu ada ketentuan lain-lain Seperti tadi ya Khusus Nah Not lagi Kita ulang lagi PER ini Berlaku sejak masa Juni 2024 Gitu ya Betul Yang perlu diingat ya Di garis bawahi gitu ya Oke lanjut Nah Ini Ini contoh Penambahan bukti pemotongan pancaknya ya Begitu Iya Nanti bisa dilihat Teman-teman sekalian ya Seperti inilah bentuk Formulir 1721A3 Yang bulanan ya Iya Nah seperti ini Yang tadinya Belum ada ya Ini baru berarti ya Penambahan baru Betul Ini dibuat pada setiap Masa pajak Selain masa pajak terakhir Gitu ya Itu yang perlu diingat Dibuat pada setiap masa pajak Selain masa pajak terakhir Oke Kemudian Ini terkait perubahan bukti pemotongan 1721A1 ya Ya Yang tahunan ya Yang di garis-garis itu mungkin poin-poin perubahannya Yang dapat diperhatikan dengan jelas Nah ini seperti kopnya ya Judulnya ada yang berubah Terus ada yang mungkin ditambah Ada yang berubah juga Judul bukti pemotongan Kemudian ada zakat atau subuhan keagamaan Kemudian ada PPH Pasal 21 yang ditanggung pemerintah Yang telah dipotong masa pajak sebelumnya Dan kemudian ada PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 26 Yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir Terkait dengan PPH Pasal 21 dipotong dan PPH Pasal 21 DTP Dan kemudian PPH Pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir Terkait dengan PPH Pasal 21 dipotong dan PPH Pasal 21 DTP Begitu Jadi untuk yang tahunannya ada perubahan gitu ya Ada penambahan kolom baris Perubahan kop ini juga Sama ya Di 1721 A2 yang tahunan ini juga ada perubahan Dari bentuk formulirnya yang Per 17 tahun 2021 Sekarang Per 5 2024 ya Maupun ada penambahan atau penghapusan beberapa baris Sama ya Berubah juga Terus ada yang penambahan kolom baris Ada yang berubah juga Ini bisa dilihat ya teman-teman sekalian Nah ini juga ada ya Perubahan bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 Yang bersifat final atau tidak final Juga sama ya Terutama yang perlu dipartikan Terdapat perubahan judul bukti pemotongan Dan keterangan fasilitas yang digunakan Iya Ini di bagian atas ada yang berubah Terkait judul Dan bagian bawah Terutama terkait keterangan fasilitas Betul sekali Oke lanjut Nah ini selanjutnya bisa dilihat juga Ada perubahan Surat pemberitahuan atau SPT-nya ya Ini SPT-nya SPT pajak penghasilan Pasal 21 Dan atau pajak penghasilan Pasal 26 Formulir 1721 ya Ini SPT-nya ya SPT-nya PPH Pasal 21 Itu kan di Ibu Put ya Nah ini nanti tampilannya Itu ada perubahan ya Ada beberapa perubahan Mungkin apa aja nih perubahannya Baik mungkin yang pertama Terdapat perubahan Atau penambahan baris untuk Satu Bukan pegawai Yang menerima penghasilan Yang bersifat berkesinambungan Dan tidak berkesinambungan Menjadi bukan pegawai lainnya Kemudian yang nomor dua Redaksi Dewan komisaris Atau Dewan pengawas Dan mantan pegawai Kemudian yang terakhir Keterangan untuk mengakomodir Kompensasi lebih dari Satu tahun pajak Yang di bagian bawah ya Kompensasinya untuk mengakomodir itu Oke Jadi kita lanjut Ini sekilas tadi ya Tentang peraturan terbaru R5 tahun 2024 Oke jadi mungkin Bisa dijelaskan secara sekilas aja Sekilas ini Flow chart ya Penghitungan kembali DTP Pada masa pajak terakhir Seperti apa sih alurnya gitu ya Jadi ketika masa pajak Dimana Pegawai mendapatkan penghasilan Dengan PPN on DTP Maupun penghasilan dengan PPDTP Tetap membuat bukti potong A3 Begitu ya Baik pasal 21 non DTP Maupun pasal 21 yang DTP Betul Jadi bisa dilihat ya Teman-teman Di sini ada Flow chartnya ya Jadi tetap membuat Dua bukti potong ya Yang DTP dan non DTP Kemudian di masa pajak terakhir Gimana nih Terkait masa pajak terakhir Nanti Menyesuaikan yang telah Dihitung sebelumnya Intinya begitu Namun untuk detailnya Misalkan Memotong membuat Satu bukti pot 1721 A1 Kemudian perlu menghitung Terkait dengan Satu tahun pajaknya Misalkan untuk Yang non DTP Untuk satu tahun pajak Nanti perlu dihitung ulang Non DTP Untuk masa pajak terakhir Baik dari dua total PPH non DTP Yang sudah dipotong Apabila misalkan Statusnya Kurang bayar Dan nih PPH dipotong Masa pajak terakhir Kemudian jika LB LB dikembalikan Dan kompensasi Masa pajak selanjutnya Begitu ya Jadi ini bisa dilihat ya Flowchartnya Dari pemotong Bikin Satu Bukti potong 1721 A1 Tahunan Tapi dia harus menghitung PPH untuk satu tahun pajak Dipisahkan tetap Ini ada yang hitung PPH DTP Untuk satu tahun pajak Kita lihat di Flowchart nomor dua Kemudian Flowchart nomor tiga juga Hitung PPH DTP Untuk satu tahun pajak Gitu ya Nah Kemudian di Flowchart nomor empat Bisa dilihat Ini Perhitungannya adalah Hitung PPH non DTP Untuk masa pajak terakhir ya Betul Jadi teman-teman Bisa lihat Flowchartnya seperti ini Wah Kayaknya masih bingung juga Kalau masih bingung Kita kasih contoh Yang ada angkanya gitu ya Baik Mungkin kita lebih jelasnya lagi Kasih contohnya saja ya Begitu Nah Sebelum itu Kita Ini ya Sampaikan dulu Jadi contoh penghitungan ya Contoh penghitungan Untuk pegawai tetap Yang menerima penghasilan DTP Dan non DTP Dalam satu masa pajak Jadi yang pertama Nanti pegawai tetap Yang menerima Atau memperoleh Penghasilan DTP Dan non DTP Pada masa pajak Selain masa pajak terakhir Kemudian ada contoh kedua Yang Diterimanya di masa pajak terakhir ya Ada dua contoh Nah Ini contoh yang pertama Seperti apa Nah Teman-teman bisa lihat Mungkin Mas Julian bisa menjelaskan Baik Mungkin saya bacakan kasusnya dulu ya Ya ini Penghitungan Bagi pegawai tetap Yang menerima Atau memperoleh penghasilan DTP Dan non DTP Pada masa pajak Selain masa pajak terakhir Contoh kasus Satu Tuan X merupakan PPPK Di Kementerian Lembaga ABC Sejak Januari 2025 PT KP-nya beliau K1 Tuan X menerima gaji dan tukin Sebesar 15 juta rupiah Bulan per bulan Yang mana merupakan Non DTP Pada bulan April 2025 Tuan X menerima Tunjangan atau insentif Yang hanya diberikan Pada bulan tersebut Sebesar 17 juta rupiah Yang mana Merupakan DTP Jadi 15 juta rupiah per bulan Yang merupakan non DTP Dan untuk satu kali waktu Terdapat 17 juta rupiah Yang mana merupakan DTP Kemudian kita hitung dulu Pada masa pajak April 2025 Pemotong membuat Dua bukti potong 1721 A3 Yang mana kita hitung dulu Untuk PPH21 non DTP 15 juta Dikalikan dengan 6% Maka didapatkan hasilnya 900 ribu rupiah PPH21 untuk Non DTP Kemudian untuk PPH21 DTP 17 juta Dikalikan dengan 7% Maka didapat Angka sebesar 1.190.000 rupiah Begitu Ini perhitungannya Kalau langsung 6% 7% itu gimana Itu ada kaitannya Sama peraturan sebelumnya PMK 168 Tentang PER Tarif efektif rata-rata Jadi perlu dilihat Terkait dengan PTKP nya Maupun layar Dimana sejumlah penghasilan Betul sekali Ini presentase dari Ter Mungkin bisa dilanjutkan Baik Kemudian kita Hitung pada masa pajak akhir Masa pajak Desember 2025 Pemotong buat 1 BUPOT 1721 A1 Kemudian perlu Menghitung PPH untuk Menghitung PPH untuk 1 tahun Pajak Yang mana disitu Didapatkan 13.200.000 rupiah Jika kita Hitung PPH non-DTP Untuk 1 tahun Pajak Yang mana sebesar 10.650.000 rupiah Dan kemudian Di langkah selanjutnya Hitung PPH non-DTP Untuk masa pajak terakhir 10.650.000 rupiah Dikurangi 900.000 Dikalikan 11 Maka didapatkan Hasil akhir 750.000 rupiah Sehingga PPH yang dipotong Pada masa pajak terakhir Yaitu 750.000 rupiah Dan kemudian Selain menghitung yang Non-DTP Kita perlu menghitung yang DTP nya Terkait dengan 1 tahun pajak Dicapai Atau diperoleh DTP 13.200.000 rupiah Dikurangi 10.650.000 rupiah Maka didapatkan hasil 2.500.000 rupiah Begitu Kemudian Kita menghitung PPH DTP Untuk masa pajak terakhir 2.500.000 rupiah Dikurangi Dan 1.1 juta Sekian Maka didapatkan hasil 1.360.000 rupiah Dan PPH DTP Pada masa pajak terakhir Yang ini 1.360.000 rupiah Begitu Itu contoh perhitungannya Jadi pada saat dia nerima penghasilan Tadi ada yang 17 juta Ini di masa pajak April Contohnya Kemudian di Masa pajak Desember Atau masa pajak terakhirnya Dia Menghitung ulang Betul Kalau di April itu kan Pakainya ter Kalau di masa pajak Desember Atau masa pajak terakhir Dia pakai Seperti biasa ya Tarif umum Nah ini ketemu tadi 13.200.000 rupiah Ini gabungan Gabungan Seluruh penghasilan yang Baik yang non DTP Maupun DTP Nah nanti dipisah nih Teman-teman Dipisah Hitung lagi Ini lihat di Lihat di flowchart nomor 2 4 Dan seterusnya Ini untuk yang Non DTP Jadi dihitung yang Penghasilan 15 juta per bulan Betul Kemudian Ada yang flowchart nomor 3 Dan 5 itu Untuk menghitung yang PPH DTP nya ya Tinggal ngurangin aja ya Dari yang setahun total Dikurangin dengan Yang non DTP Jadi ketemu sekian Oke nanti bisa dilihat Teman-teman Oke lanjut Ini contoh Kedua nih Contoh kedua itu Lebih mudah Oh iya lebih mudah Lebih mudah Karena Dia menerima penghasilan DTP nya Atau di tanggung perintah itu Di masa pajak terakhir Nah kita ambil contoh Misalkan dia bekerja Selama setahun ya Masa pajak terakhirnya Berarti di Desember Oke Contoh kasus Tuan X merupakan P3K ya Di kementerian lembaga ABC Nah sejak Januari 2025 Oke jadi PT KP nya dia Adalah K1 Nikah dengan tanggungan anak Satu gitu ya Kemudian Tuan X Menerima gaji dan Tunjangan Nah tutukin Sebesar 15 juta rupiah Per bulan Nah ini Non DTP ya Kemudian Kemudian pada bulan Desember Tuan X Menerima tunjangan Atau insentif Yang hanya diberikan Pada bulan tersebut Sebesar 17 juta rupiah Nah ini DTP ya Yang 17 juta Perhitungannya Nah ini Perhitungannya cukup Di Bukan cukup ya Kalau yang bulannya Ya seperti biasa ya Hitung yang 15 juta itu Kemudian untuk yang Masa pajak Desember Kan dia ada Dua jenis ya Yang satu DTP Satunya non DTP Ini Flow chartnya adalah Yang pertama Pemotong ya Sama ya Membuat satu Bukti potong 1721 A1 Kemudian Dilihat di flow chart Nomor 1 Dia Menghitung PPH untuk Satu tahun pajak Sama Ketemunya Katakanlah 13 juta 200 ribu Kemudian masuk ke flow chart Nomor 2 Ini untuk yang Non DTP Maka dia Menghitung Untuk PPH non DTP Satu tahun pajak Ketemu 10 juta 650 ribu Kemudian Lanjut ya Ke flow chart nomor 4 Bisa dilihat Untuk masa pajak terakhir Ini berarti 10 juta 650 ribu Dikurangi Ini 900 ribu Ini berarti yang Sudah dipotong Tiap bulan ya Sudah dipotong Tiap bulan Dikali 11 Jadi Januari Sampai dengan November Berarti yang Yang masa Desember Itu adalah Kurangnya adalah 750 ribu Itu aja Kemudian yang DTP Ini sama ya Selisihnya berarti ya Tadi ngitung yang Satu tahun pajak Flow chart pertama Dikurangi dengan Flow chart kedua Hasilnya 2,5 ya 2,5 juta Lanjut ke Flow chart nomor 5 Ini Untuk masa pajak terakhir Ya kan gak ada Sebelumnya Jadi ya Sama ya 2,5 Karena diterimanya di masa Pajak Desember Jadi lebih simpel Oke Mungkin itu aja ya Mengenai PR5 Tahun 2024 Mungkin Mas Yuluan bisa Mereview kembali Apa poin-poin pentingnya Mungkin garis besar utamanya Adalah Terkait hal ini Mulai berlaku Bulan Juni Tahun 2024 ya Jadi Ketika sebelum Bulan Juni Memang masih bisa Dipertimbangkan sebagai Dasar penghitungan Di selanjutnya Namun Mulai bulan Juni Jangan lupa untuk Buat bukti potong Dan pelaporannya Begitu ya Terutama terkait 1721 A3 nya Begitu ya Selanjutnya apa Kak Ima Nah tadi Pokoknya poin pentingnya adalah Jangan Sampai lupa ya Mulai masa pajak Juni Dibikin 1721 A3 Kemudian Poin selanjutnya Adalah Tadi Kita harus cermat Dalam Menghitung ya Ketika ada Penghasilan yang DTP Maupun non DTP Iya Karena nanti di akhir tahun Akan dipisahkan Begitu ya Dipisahkan lagi Dan lain-lain sih Sebenarnya Terkait dengan Adanya Perubahan Maupun penambahan Dari Formulir ya Baik itu SPT-nya Maupun bukti potongnya Nah kira-kira Seperti itu Hal-hal penting Yang ada di PER 5 Tahun 2024 Sekiranya semuanya Sudah dijelaskan ya Baik Nanti kalau misalkan Butuh penjelasan lebih lanjut Bisa ke KPP Pratama Ciamis Gitu ya Demikian yang bisa kami sampaikan Kami undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Kami undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!